Beberapa keistimewaan weton kelahiran Senin Legi, Senin Kliwon, Senin Paing, Senin Pon, dan Senin Wage ternyata bisa ada pada watak dan keberuntungan seseorang Selain itu kehidupan yang akan dilalui oleh pemilik weton kelahiran hari Senin juga dapat membawa perubahan yang lebih baik Oleh karena itu Anda dapat mengetahui keistimewaan orang yang memiliki weton kelahiran hari Senin melalui cerita ramalan ini Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu 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 Sebelum masuk pada pembahasan Untuk kalian yang baru pertama kali menonton di GOP Production Channel ini membahas tentang sejarah, mitos, pengetahuan, dan sejenisnya Apabila kalian suka dengan video ini Mari bersama-sama dukung channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya Agar kalian selalu mendapat info tentang video terbaru lainnya Semoga kalian semua selalu diberikan umur panjang Kesehatan, rezeki melimpah, serta selalu diberikan berkah dan ketabahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini Amin Dalam perimbun Jawa disebutkan bahwa hari Senin mempunyai nilai 4 Dengan keistimewaan sebagai pemegang segel power cakra seks bumi yang berelemen kayu Sebagai pemegang cakra seks bumi Orang dengan kelahiran waton senin mempunyai karakter yang optimis Berani, cinta, kasih, dan sebagai penyembuh Sedangkan elemen kayunya mempengaruhi dalam hal sosok yang baik untuk menjalin silaturahmi kepada siapapun Layaknya sebuah pohon yang memberikan kesejukan, kesegaran, dan buah yang bermanfaat Kunci kesuksesan waton kelahiran senin adalah terus bersilaturahmi dengan siapapun Dan selalu mengutamakan Tuhan yang maha kuasa sebagai pemberi nikmat serta rezeki Kelahiran waton senin juga memiliki keistimewaan lain Yaitu dipengaruhi oleh dua benda langit utama dalam tata surya alam semesta Yaitu planet Venus dan bulan Planet Venus akan memberi energi keberanian, optimisme, dan keyakinan yang kuat Sedangkan bulan dapat memberikan kekuatan spiritual dan daya penyembuhan yang sangat luar biasa Inilah keistimewaan seseorang yang lahir dengan waton kelahiran senin legi, senin kliwon, senin pahing, senin pon, dan senin wage Kelahiran waton senin legi mempunyai jumlah neptu sembilan Dan berada di bawah naungan lintang kelapa Waton senin legi mempunyai perasaan laguning angin Yaitu karakternya bersifat seperti angin Tidak bisa diam, pemurah, dan pemaaf Serta pandai menghibur orang lain Namun bila sampai marah, marahnya akan besar Senin legi diramalkan sebagai sosok yang memiliki prinsip kuat Suka berargumentasi dengan orang yang tidak sependapat dengannya Selain itu, senin legi mempunyai keinginan kuat Terutama untuk selalu menang Senin legi orangnya juga logis Tidak banyak mengandalkan perasaan Dan ketika melakukan suatu hal Yang berpikir selalu logikanya Jenis pekerjaan yang cocok untuk pemilik waton senin legi Yaitu pekerjaan apa saja Seperti pedagang atau wira usaha Kemudian PNS juga bagus Karena mereka mempunyai prinsip yang kuat Kelahiran waton senin keliwon Mempunyai jumlah neptu 12 Dan berada di bawah naungan lintang pedati puyung Waton senin keliwon dipengaruhi oleh perasaan aras kembang Artinya, karakternya bersifat seperti bunga Yaitu, mempesona dan dapat memikat lawan jenisnya Cerdas dan pandai berbicara Orang dengan waton kelahiran senin keliwon Juga memiliki sifat baik yang tidak enakan Alias, tahu diri Tidak mau merugikan orang lain Sabar dan suka mengalah Bila menjadi pemimpin Mereka akan menjadi pemimpin yang bersifat macan ketawang Artinya, peragu Perintahnya tidak tetap Mudah dihasut dan dipengaruhi Mudah dilengsirkan Serta banyak yang tidak menyukainya Waton senin keliwon Biasanya akan memiliki kecukupan reseki semasa hidupnya Waton ini termasuk mudah dalam mencari uang Namun, mereka jarang merasa puas dan bahagia Watak, karakter dan sifat dari kelahiran waton senin keliwon Membuatnya cocok bekerja di bidang manapun Kecuali pekerjaan yang membutuhkan ketelitian Seperti peneliti, akuntan, ataupun bendahara Waton senin pahing mempunyai jumlah neptu 13 Ia berada di bawah naungan watak lakuning lintang Sehingga, ia merupakan orang yang memiliki wawasan luas Cederung pendiam Dan suka dengan kesunyian Waton senin pahing juga dikenal sebagai pribadi yang tegas Dan tidak mudah terpengaruh oleh hasutan orang lain Orang dengan waton ini Biasanya juga termasuk orang yang berasa atau sensitif Iba pada kesulitan orang lain Hidupnya sederhana Dan hemat dari segi keuangan Waton senin pahing orangnya kreatif Kuat dan tahan banting Artinya, dalam keadaan apapun Mereka kuat menderita Tabah dan suka menolong orang lain Selain itu Keinginannya sangat kuat untuk menggapai cita-cita Ia tipe orang yang bekerja keras Maka pekerjaan yang cocok untuknya adalah Wira usaha dan bekerja secara mandiri Kelahiran Waton senin pahing mempunyai jumlah neptu 11 Dan berada di bawah naungan lintang kiriman Waton senin pahing dipengaruhi oleh perasaan aras tuding Artinya, karakternya bersifat seperti telunjuk jari Yang cenderung keras hati Dan suka membantah Namun, orang dengan Waton kelahiran ini orangnya sangat pintar Ia memiliki pendirian kuat Dan tidak mudah dihasut oleh orang lain Maka jika benar-benar dididik Akan bisa menjadi pemimpin yang baik Waton senin pahing juga dikenal sebagai pribadi yang penuh kontradiksi Misalnya, dari luar terlihat seperti orang yang kuat Tabah dan tangguh Namun hatinya sangat rapuh Dan mudah tersentuh Pekerjaan yang paling bagus untuk kelahiran senin pahing adalah Semua jenis pekerjaan yang dirintis oleh dirinya sendiri Misalnya, mendirikan bisnis atau usaha sendiri Dengan mengoptimalkan keahlian yang dimilikinya Dalam hal reseki Waton senin pahing akan sangat bagus di usia muda Yaitu 19-30 tahun Namun setelah itu akan menurun Dan akan kembali naik Ketika menginjak usia 55 tahun Kelahiran Waton senin wagi mempunyai jumlah neptu 8 Dan berada di bawah naungan lintang lembu Waton senin wagi dipengaruhi oleh perasaan lagu neng geni Artinya, karakternya akan bersifat seperti api Yaitu temperamen atau mudah marah Mudah dihasut, suka bertengkar, dan tidak mau mengalah Tetapi dia juga seorang yang pemberani dan bekerja keras Senin wagi juga dikenal sebagai pribadi yang penuh kehati-hatian Ketika hendak melakukan sesuatu Mereka merencanakan segala sesuatunya dengan matang Sehingga apa yang dikerjakannya selalu berhasil Dan membawa kepuasan Jika menjadi pemimpin Orang dengan Waton ini akan menjadi pemimpin yang bersifat sanggar waringin Artinya, mampu melindungi, mengayomi, bijak Mampu memberikan teladan, dan tidak mudah dilengsirkan Pekerjaan yang cocok untuk Waton kelahiran senin wagi Yaitu sebagai karyawan, pegawai, dan wira usaha Ada pun kunci sukses Waton senin wagi adalah Harus bisa mengendalikan emosi dan tinggi hatinya Agar kedepannya lebih cepat menggapai kesuksesan Itulah keistimewaan seseorang yang lahir dengan Waton kelahiran senin legi Senin kliwon, senin pahing, senin pon, dan senin wagi Perlu diingat, ini hanyalah sebuah ramalan Yang tertulis dalam rimbon Benar atau tidaknya, kita semua pasti belum tahu Yang terpenting adalah Tetap ingat dan selalu berdoa pada Tuhan yang Maha Esa Agar kita selalu bisa mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan Amin Demikian info yang bisa saya sampaikan Apabila masih terdapat banyak kesalahan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Untuk Anda yang tertarik dengan video lainnya Silahkan tonton dan nikmati videonya Hanya di GUP Production Pastinya lengkap Jika Anda punya pemikiran lain Berikan pendapat Anda di kolom komentar Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!